Pendekar lengan buntung jilid 5. Mendengar perkataan Sian Hwa, pemuda cebol yang bernama Gosin. Tong itu merasa terpukul juga oleh kata-kata yang pernah dia keluarkan untuk menasehati gadis kawannya tadi. Kini kata-kata itu dipakai untuk menyerang dirinya. Sambil tersenyum pahit dia berkata, rendah diri memang tidak boleh Sian Hwa, akan tetapi dalam mengambil tindakan kita harus berlaku hati-hati dan tidak sembrono, sebaiknya menyelidiki dahulu keadaannya. Menyelidiki apanya? Kalau kau menang dalam sayang bara itu, bukankah kau mendapat hadiah dan memboyong puterinya lho banteng? Eh kalau berhasil jangan lupa kartu merahnya iho-oh. Nih, kau sudah ngaco sampai ke situ. Kartu merah sih gampang bagaimana kalau puterinya yok 0 NG tidak demen padaku, kan berabe. Pasti demen deh pasti cinta ngomong sih gampang, sudahlah Sian Hwa, lihat matahari sudah tenggelam, sebentar lagi akan gelap, hayo kita pulang kembali. Sintong apakah kau pernah melihat puterinya yok Ong itu tanya Sian Hwa sambil melompat turun, kemudian berjalan mengikuti Sintong berlari-lari di sepanjang sungai itu. Tentu aku kenal Sian Hwa, kalau tidak masakan aku mau mengikuti sayang bara itu aku sering disuruh Suhu ke sana untuk mengambil akar obat-obatan. Tentu saja, sebagai seorang ahli pengobatan seperti Suhu, ia kenal baik dengan yok Ong Lo Banteng, malah sering pula aku bertemu dengan puterinya yang bernama Lo Siaoyang. Kepandayan silatnya hebat, mungkin aku sendiri tidak dapat menandinginya. Tentunya cantik jelita, Lo Siaoyang bukan tujuh. Cantik atau tidak itu nomor dua bagiku Sian Hwa, yang terpenting, disamping kecantikan itu apakah ada rasa kasih sayangnya terhadapku? Itu nomor satu. Cinta, tanpa cinta aku tak dapat memilikinya. Mendengar itu Sian Hwa termenung, terkenang pula dia akan Tiang Lai, mereka saling menyinta. Akan tetapi kenapa dia tidak dapat memiliki Tiang Lai yang sangat dia cinta itu? Malahan bagaimana keadaannya Tiang Lai tak tahu dia? Ingin sekali dia bertemu dengan pemuda itu, sudah lama ia merindukannya, biar buntung ia masih mencintainya. Tapi apakah Tiang Lai masih hidup? Sian Hwa menjadi khawatir, jangan-jangan Tiang Lai sudah diseret air sungai dan tenggelam, mati. Ahaha, kalau begitu mana dapat lagi ia bertemu dengannya? Tidak, seandainya Tiang Lai masih hidup dan melihat wajahnya seperti ini, apakah dia masih mencintainya? Aku harus tahu diri demikianlah Sian Hwa berpikir. Ia tidak banyak berbicara lagi, dia hanya berlari, di sebelahnya Sintong. Pikirannya menerawang jauh, dan tenggelam dalam lamunannya mengenang Tiang Lai. Demikianlah pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sintong dan Sian Hwa meninggalkan Dusun. Kua Sintong memberi sebuah hadiah yang dititipkan pada muridnya untuk ulang tahun sahabatnya yang bernama Yok Ong Lo Banteng. Ia sendiri tidak dapat pergi karena ia harus memeriksa seorang pasien yang katanya kecelakaan di sungai. Oihah sebab itu karena ia pun sangat repot sekali, maka muridnya lah yang diutusnya untuk menghadiri perayaan ulang tahun sahabatnya di kota Weian, seratus li kira-kira jauhnya dari Dusun Sian Lian pun inilah cuma memesan kepada muridnya. Sintong, wakililah gurumu ke sana memberi selamat kepada Yok Ong Lo Chiampo yang dikenal itu dan sekedar hadiah dariku, kau berikanlah ini. Ingat, muridku. Kau harus menjaga nama baik gurumu di sana. Jangan berlaku semirono dan kabarnya di samping perayaan sejid, ulang tahun, itu kabarnya Yok Ong akan mengadakan sayembara permainan silat untuk memilih jodoh putrinya. Kalau memang tidak perlu, tak usah kau mengikuti sayembara itu. Mengerti kau muridku, Teo Chu, emurid, akan melaksanakan pesan Suhu. Akan tetapi sebetulnya Teo Chu tertarik akan sayembara permainan silat itu. Apakah Suhu mengizinkan untuk Teo Chu turut serta? Kwasin Soe menarik napas panjang. Ia menatap tajam ke arah muridnya ini. Matthew yang tua itu sebentar saja sudah dapat menangkap apa yang terkandung di hati muridnya lah mengerti keadaan muridnya. Biarpun tak pernah muridnya mengutarakan isi hati kepadanya, namun orang tua yang berpengalaman ini sudah dapat menerkai isi hati si murid. Sejak dulu pun ia sudah tahu bahwa muridnya ini tertarik dengan putri sahabatnya. Beberapa kali apabila Sintong disuruhnya ke Wian selalu ia bercerita tentang putri itu. Sekarang, putri itu hendak dicarikan jodoh dengan seorang pemuda yang dapat menandingi ilmu silat keturunan Lobanteng. Gila, benar pikir Kwasin Soe, masa memilih jodoh saja harus melalui sayembara pertandingan ilmu silat. Keterlaluan. Akan tetapi ia mengetus juga Sintong. Ada setengah hari mereka berkuda melakukan perjalanan dengan amat cepatnya, pada siang hari itu sampailah mereka di kota Wian, sebuah kota kecil di sebelah timur Chinan, di lembah sungai Wang Ho. Tidak berapa jauh, kira-kira 200 li di sebelah utara terdapat sebuah kota yang menjadi pusat wilayah pemerintahan yang bernama Kota Raja, menjurus ke sebelah timur terdapat Lautan Pohi. Tidak jauh pula dari tempat ini di sebelah selatan terdapat Kota Dagang Anhui. Cek karena Kota Wian ini begitu strategis letaknya maka tidak heran kalau kota ini ramai sekali. Karena tempat ini merupakan pelabuhan bagi perahu-perahu yang mengangkat barang hasil bumi yang hendak dilayarkan ke Laut Timur. Sintong dan Sian Hwa memasuki kota Wian. Hari telah siang ketika mereka memasuki kota itu. Sintong yang pendek kecil berpakaian keren sekali. Pedang pemberian suhunya diselipkan di balik jubahnya yang lebar. Ia berpakaian seperti seorang. Si Ucai, pelajar, meskipun pemuda ini pendek dan kecil akan tetapi mempunyai wajah yang cukup tampan. Alisnya tebal berbentuk golok, wajahnya putih halus. Dan di sebelahnya berjalan Sian Hwa menuntun kuda putih, mukanya tertutup kerudung sutra hitam, sehingga tidak menampakkan wajahnya yang buruk menakutkan itu. Untuk selamanya, ia selalu memakai kerudung hitam ini. Dengan demikian orang tak tahu akan cacat wajahnya. Nampak cantik sekali gadis remaja langsing itu dengan pedang terhias di punggung pakaiannya ketat mencetak tubuh yang langsing. Sintong yang seringkali mengunjungi kota ini tak begitu sukar mencari rumah yokong lo banteng rumah besar yang kini sudah terhias dengan hiasan-hiasan kertas dan lampu-lampu yang mentereng dan indah sekali. Begitu mereka sampai di depan gedung yokong, banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan. Suara musik terdengar sampai keluar sini. Di depan gedung itu terdapat sebuah panggung luitai, panggung khusus untuk bermain silat, akan tetapi masih sepi di bagian sana. Tanpa sungkan lagi Sintong mengajak Sian Hwa memasuki halaman rumah keluarga lo yang sudah terhias indah itu. Nampak seorang tinggi besar yang berpakaian seperti seorang pembesar berdiri menyambut tamu-tamunya. Pada saat Sintong berhadapan dengannya, dia menjura memberi hormat dan berkata, Lo Yong, Siao Tego Sintong mengaturkan hormat dan selamat tulang tahun kepada Lo Yong, semoga diberkai umur panjang dan hidup sejahtera. Ha 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 Sintong kenapa datang sendiri? Mana kuah si cu gurumu orang tua itu tertawa senang melihat kedatangan anak muda yang dikenalnya ini. Maaf Lo Yong, suhu berhalangan datang dan mengirim salam selamat untuk Lo Yong NG kata Sintong sambil memberikan hadiah dari gurunya kepada Seng Raja Pengobatan ini. Ha 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 pakai antar-antaran segala. Terima kasih, terima kasih, sampaikan salam hormatku untuk gurumu Sintong. Eh ha ha, siapa nona ini? Dia kawan Siao Tego Sahut Sintong. Kawanmu, silahkan duduk, silahkan duduk Sio Chia. Lalu seorang penyambut tamu mengantarkan Sian Hwa keruangan tamu yang disediakan khusus untuk tamu-tamu wanita. Sedangkan Sintong duduk di dekatnya Yok Ong Lo Banteng. Waktu pandangannya terbentur dengan seorang gadis cantik, berpakaian kembang-kembang merah bergaris-garis biru, hatinya Sintong jadi berdebar-debar. Itulah dia puteri dari Yok Ong yang bernama Lo Siao Yang. Cantik sekali gadis yang berpakaian kembang-kembang merah itu. Banyak sekali tamu-tamu yang berdatangan, diantaranya juga hadir pembesar setempat dan tokoh-tokoh Kang Ong. Mereka ini sengaja datang dari berbagai tempat untuk ikut memberi hormat dan merayakan hari ulang tahun yang kelima puluhnya Yok Ong Lo Banteng. Tamu-tamu itu terdiri dari berbagai orang, misalnya seperti orang perautawan, pertapa, pelajar, guru silat dan banyak pula yang lagaknya seperti pendekar silat dan ada pula beberapa wanita, tetapi mereka itu adalah ahli-ahli silat terkenal. Itu semua tidak heran, karena tokoh-tokoh Kang Ong manakah yang tidak mengenal Yok Ong Lo Banteng yang namanya sudah tersohor sejak puluhan tahun yang lalu. Orang tua silat ini, di samping terkenal sebagai ahli pengobatan sehingga mendapat gelar Yong, Raja Obat, dia juga terkenal pula sebagai seorang pendekar tua yang terkenal kepandayan ilmu silatnya. Pada waktu orang tua silat itu masih muda, entah berapa banyak kali ia sudah malang melintang di dunia bulim, membasmi kaum pemberontak, menghancurkan sarang bajak laut di lautan pohei, dan karena sifat kependekaran yang berjiwa satria inilah sehingga keturunan obat silat dikenal di daratan Tiongkok, sampai ke dunia barat. Tentu saja di samping Handai Tolan, Sanak Famili, pembesar-pembesar undangan, di antara mereka kebanyakan adalah orang Kang Ong biasa, terdapat juga Hokian Sin Hau Bigoan, Harimau Sakti dari Hokian, Hak San Tai Hiapong Kwei Si Pendekar dari Hak San dan Kong Jin Kek yang berjuluk Orang Si Dewa Arak atau Gusian. Mereka bertiga ini telah mendapat nama pula di dunia Kang Ong, terkenal sebagai pendekar-pendekar sejati yang membela kebenaran. Juga di samping itu hadir juga wakil-wakil dari cabang-cabang Siaulim Pei, Butong Pei, dan Hoasan Pei. Mereka ini, para lociampu kaum tua gagah yang telah berusia sekitar setengah abad itu duduk di tempat kehormatan yang disediakan oleh tuan rumah. Akan tetapi yang menarik perhatian para tamu dan cuan rumah adalah kedatangan Sintong dan Sian Hwa yang berkerudung hitam. Sebagai orang-orang tua yang banyak malang melintang di dunia Kang Ong, mereka juga mendengar akan perkumpulan hitam yang bernama Sian Li Pei, Perkumpulan bidadari, yang kesemuanya terdiri dari kaum wanita muda berkerudung hitam. Entah apakah gadis yang bersama-sama laki cebol itu adalah salah seorang anggota Sian Li Pei. Mau apa dia? Demikian banyak tamu yang menaruh curiga. Akan tetapi, karena Sian Hwa sendiri tidak mengetahui hati mereka yang diam-diam menaruh curiga, maka ia pun tidak ambil peduli dan acuh-ta'acuh. Meskipun dari pandangan matanya ia dapat melihat sikap orang-orang yang tertujuk kepadanya, namun karena tidak mengerti ia tenang-tenang saja. Duduk di bagian kaum wanita muda ia mengawasi tamu-tamu yang berdatangan itu. Banyak juga memang tamu-tamu yang berdatangan, sehingga Taman Bunga Gedung Keluarga Raja Obat Lok penuh dengan tamu-tamu yang duduk mengelilingi meja, kurang lebih ada 200 orang tamu yang telah berkumpul di situ. Pada saat itu terdengar sapaan-sapaan hormat dari para penyambut tamu di depan ketika tiga orang tua memasuki halaman taman. Yuk Ong Lo Banteng melirik dan terkejut ia melihat kedatangan tiga orang itu. Satu seorang tua, akan tetapi tampak gagah dan keren berpakaian seorang jenderal dengan tanda pangkat mentereng di pundak, tahulah Yuk Ong bahwa yang datang itu adalah Bong Go An Suwe, dan Hok Lo Su, orang tua dari Siao Lim Pei dan yang satunya lagi, sebaya dengan Bong Go An Suwe adalah Leng Ek Kou, tokoh Kong Tong Pei yang telah dikenalnya. Hahaha Alokia Menghiong, situa jago pedang silo, kenapa tidak menyambut kedatangan kami? Mana Yuk Ong Lo Kiam Menghiong? Haha, selamat tulang tahun, Kiong Hie Kiong Hie Bong Go An Suwe mengangkat kedua tangannya menjura dengan hormat ke arah tuan rumah yang datang mengembut? Aie Aie Aie, dikirain siapa, tak tahu Nyago An Suwe dari Kota Raja dan Hok Lo Su dari Siao Lim dan sahabat Leng Ek Kou dari Kong Tong Pei, mari, mari silakan masuk, silakan duduk Yuk Ong Lo Banteng menyambutnya dengan hormat. Ia tahu siapa orang-orang ini rang kepercayaan Kaisar dari Kota Raja. Eh, Loh Kiam Menghiong, kabarnya kau hendak mengadakan sayembara untuk perjodohan puterimu, betulkah itu? Leng Ek Kou bertanya, sambil mengambil tempat duduk. Hanya sebagai selingan saja sahabat, tidak menjadi acara istimewa Yuk Ong Lo Banteng menyahut perlahan. Hehehe, bagus, acara yang menarik juga. Biarlah Pin Cheng berkenan untuk menonton acara pemilihan jodoh, Hehehe, Hok Lo Su dari Siao Lim Pei, tertawa. Suara yang bebas dan besar ini menarik perhatian para tamu-tamunya. Aneh kedengarannya, masa seorang Hwasyo Suci berbicara sekeras itu? Akan tetapi, tentunya mereka tidak berani menegur, karena mengenal Hok Lo Su, Hok Lo Su dari Siao Lim yang luar biasa kepandainya. Sian Hwa melihat pula kedatangan Jenderal Bong itu. Diam-diam ia mengagumi akan wibawasi Raja Obat Silo ini, sampai-sampai Jenderal dari Kota Raja Turut datang. Hebat! Setelah semua tamu lengkap jumlahnya kecuali beberapa orang yang tidak dapat datang. Yok Ong Lo Banteng berdiri di tengah-tengah ruangan itu sambil mengangkat tangan memberi hormat ke sekeliling kemudian membuat sambutan singkat. Para Lo Ciampua, orang tua gagah, para Enghlong yang terhormat dan sekalian saudara-saudara yang terhormat. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan saudara-saudara yang telah meringankan kaki datang ke tempat ini guna menghadiri dari perayaan sejid, ulang tahun, saya yang kelima puluh. Semoga budi baik saudara-saudara mendapat berkah yang berkelimpahan dari Tian, Tuhan. Dan maafkanlah kiranya perjamuan ini kurang lengkap dan amat sederhana sekali dan maafkan pula jika penyambutan-penyambutan kami kurang memuaskan cuwi, saudara-saudara sekalian. Kemudian pesta dimulai dengan ramai dan gembira. Hidangan-hidangan lezat dan minuman-minuman dikeluarkan oleh para pelayan. Hingar-bingar sekali suasana di tempat ini. Tiba-tiba, di tengah-tengah pesta seorang yang duduk di bagian kaum muda berdiri mengajukan usul, T. L. Ong Hioak, Siaw Te yang muda dan bodoh ini mendengar desas-desus kabarnya pada hari sejid L. Ong Hiong akan diadakan sayembara permainan silat dan pemilihan jodoh Seng Puteri, apakah ini benar? Semua para hadirin melirik dan memandang kagum melihat seorang pemuda yang demikian tampan dan mantap dalam berkata-kata tadi. Orang muda itu masih sangat muda, berusia sekitar 19 tahun. Kulit mukanya putih kemerahan seperti wanita. Berpakaian warna biru, gerak-geriknya halus. Pemuda tadi berkata-kata sambil memegang kipas hitam di tangannya mengebas-ngebaskan tubuhnya yang seperti orang kepanasan. Tertarik sekali tuan rumah melihat tamu muda yang tampan dan berani mengeluarkan pendapat tadi. Entah siapakah orang muda itu? Yuk Ong Lo Banteng berdiri. Keempat penjuru ia memberi hormat agak membungkukan badannya dan berkata, Cui, cuan-cuan sekalian, benarlah seperti kata-kata orang muda baju biru tadi. Memang di samping hari baikku ini, saja yang tua berkenan untuk mengadakan sayang barat pertunjukan silat, sekalian untuk mencari jodoh bagi putriku yang tunggal ini, bernama Lo Siao Yang. Kerang tua itu menunjuk ke arah putrinya. Siao Yang berdiri memberi hormat. Mengangguk perlahan. Melihat gadis ini, banyak kaum muda tertarik akan kecantikan putri Lo Banteng ini, diam-diam mereka hendak mengikuti sayang barat ini. Siapa tahu putriku yang bodoh itu bernama Lo Siao Yang memperkenalkan orang tua itu. Syarat-syarat untuk mengikuti sayang barat adalah sebagai berikut, Seorang pemuda, tidak lebih dari 30 tahun usianya, belum mempunyai istri dan mempunyai kepandayan silat. Bagi siapa yang berminat mengikuti sayang barat ini, harap mempertunjukkan permainan silatnya untuk saya nilai. Kemudian sambungnya. Sekiranya orang muda itu memenuhi syarat tadi, maka orang muda itu akan diuji melawan tiga orang pelayanku yang bernama Sam Hau Swat Chu Eng, tiga harimau mustika salju. Apabila dapat mengalahkan ketiga pembantuku itu, maka putriku yang bodoh berkenan mengujinya. Nah itulah syarat-syaratnya. Si Dewa Arak Kong Sin Hek tertawa, Hahaha. Yuk Ong Pinter sekali memilih mantu, Menarik sekali acara ini, sayangnya aku sudah tua dan tentunya tidak diperkenankan mengikuti sayang bara ini, bukan tujuh. Lo banteng tertawa lebar, Haya A'a sudah barang tentu tidak boleh bagi kita yang sudah tua ini. Tetapi saja persilahkan para lociampoe di sini untuk menjadi saksi dan sebagai jurinya. Aku ur. Kami para tua bangka yang sudah padar now mampus ini Biarlah yang menjadi juri dan saksinya, Hi, Hel Sahut Hak Santai Hiapong Kuiye sambil melirik ke arah kaum muda yang sudah gatal tangan hendak memamerkan kepandainya. Yuk Ong Lo banteng mengangkat alis dan pundak, Katanya yang diperkenankan maju hanyalah orang muda yang tidak lebih 30 tahun usianya lalu dengan suara kerasia memberitahu kepada semua tamu bahwa pertunjukan akan segera dimulai. Semua mata para tamu tertuju ke arah panggung terbuka yang memang sejak tadi sudah disiapkan di tengah-tengah taman bunga yang berbentuk segi empat luasnya. Sebagai acara pembukaan, putri Yuk Ong Lo banteng yang bernama Lo Siao yang meloncat ke atas panggung dengan gerakan ringan dan indah. Tepuk tangan para hadirin menyambut berkelebat bayangan merah berkembang. Ternyata Siao yang sudah berada di atas panggung dan dengan mengangguk tiga kali sebagai penghormatan untuk para tamu, kemudian dengan gerakan yang cepat dan mantap ia sudah memainkan jurus-jurus ilmu pedang dari keturunan Yuk Ong Lo banteng. Cepat sekali gerakan-gerakan gadis ini sehingga bagi para tamu yang berkepandayan yang tidak tinggi hanya melihat sebuah bayangan merah berkelebat-kelebat di antara gulungan sinar perat. Cuma sebentar Siao yang memainkan ilmu pedangnya, hanya jurus-jurus kembangnya saja. Kemudian ia menghentikan permainannya dan setelah memberi hormat dengan membungkukan badan tiga kali ia mencelat ke bawah dengan gerakan ikan lelem meloncat di air, maka untuk yang terakhir nampak tiga kali bayangan merah meletik dari atas panggung berpoksi dan tahu-tahu tubuh gadis itu telah berdiri di samping ayahnya, Yuk Ong Lo banteng. Terdengar lagi suara tamu-tamu memuji. Hening untuk seketika. Pandangan matah tertuju ke arah panggung mengharapkan seorang yang meloncat ke arna memamerkan kepandayannya. Tentu saja setelah gadis Siao yang memamerkan ilmu pedangnya, banyak hati orang muda yang tadinya hendak mencoba-coba kini menjadi ciut nyalinya. Diam. Menanti reaksi dari yang lain. Ada sekitar lima menit. Tiba-tiba dari ruangan tengah mendatangi seorang laki-laki tinggi kurus berusia sekitar 25 tahun dan dengan langkah lebar ia menghampiri luitai dan meloncat ke atas. Terdengar sambutan dari para tamu. Sejauh tersikahau bernama Ho Siang. Sedikit hendak memperlihatkan kebodohan sendiri, harap para cuy, cuon-cuon sekalian, tidak mencertawakan kebodohanku ini sehabis berkata demikian pemuda tinggi kurus yang memperkenalkan diri dengan nama Ho. Siang mengeluarkan sebuah suling berwarna hitam. Suling ini panjangnya ada sekitar dua kaki. Kerang orang yang melihat pemuda itu mengeluarkan suling hitam, ada yang tertawa-tawa, malah ada yang mengejek. Untuk apa pemuda tinggi kurus itu mengeluarkan suling, hendak bermain musik? Akan tetapi pandangan mereka tetap tertuju ke atas luitai dan memperhatikan pemuda tinggi kurus itu. Saja dari desa ngiklak di India. Karena sejak kecil saya doyan sekali main suling dan ini merupakan hobi saya, maka saja hendak mempertunjukkan kepada cuwi permainan suling hitam saja pemuda tinggi kurus Ho Siang, menempelkan tubuh sulingnya ke dekat bibir. Akan tetapi baru saja ia hendak meniup, terdengar. Suara tertawa keras. Pemuda itu menurunkan lagi sulingnya dan menengok. Ia mengerutkan kening begitu dilihatnya yang mencertawakannya tadi adalah seorang pemuda tampan. Berbaju biru dan memegang kipas hitam, mengibas-ngibaskan kipasnya, seperti orang kegerahan. Kenapa saudara tertawakan saya? Tanya Hos yang menurunkan suling hitamnya. Pemuda baju biru tertawa. Bibirnya yang kecil itu menarik sekali waktu tertawa seperti itu. Diam-diam para tamu yang melihat pemuda tampan baju biru itu tertarik kagum. Si O yang berdebar-debar hatinya. Entah mengapa ia merasa kagum dan simpati kepada pemuda tampan baju biru itu. Si pemuda tampan baju biru berdiri. Senyumnya yang mengecek itu mengeluarkan perkataan ketus. Lul tai, panggung tempat bermain silat, bukannya tempat memamerkan kepandayan meniup suling. Mengapa kau begitu sinting untuk mempertunjukkan suling bututmu yang jelek itu? Apa? Kau ini siapa? Mempernuda mulut lancang. Cuan rumah sendiri tidak melarang. Mengapa kau begitu melarangku? Siapa yang tidak melarang? Lihat semua para hadirin sudah mengutuk kesintinganmu. Masa bukan mempertunjukkan ilmu silat teh. Kau bermain suling di situ. Kalau tidak punya kepandayan silat, hayo turun saja. Kau menantangku si pemuda tinggi kurus yang bernar nahos yang itu mendelik hendak menelan pemuda tampan ini. Diam-diam ia merasa heran mana ada pemuda demikian tampan, alisnya, matanya, bibirnya yang kecil bagus. Hm. Sangat tampan memang. Siapa yang takut sama suling bututmu? Dengan kipas sitarku saja kau pasti terguling. Sombong. Kalau ada nyali naik kau hos yang menjadi panas hatinya. Heran sekali dia mengapa melihat pemuda tampan ini hatinya begitu gemas. Hm, melihat wajah tampan itu. Tak rela ya, biasanya pemuda yang seperti ini, tentu ceriwis dan suka godain perempuan. Merayu perempuan. Melihat dua orang muda ini sudah saling bertengkar mulut. Yok Ong Lo Ban Iheng segera melerai, katanya, orang muda yang memegang suling. Benar kata tuan muda baju biru itu bahwa Lui Tai disediakan untuk mereka yang mengerti ilmu silat. Dan bukan tempatnya untuk bermain suling. Nolah. Maaf, maaf sambil menjura begitu pemuda kurus hos yang berjalan menuruni panggung. Orang-orang muda mencertawakan kesintingan pemuda kurus itu. Malah pemuda baju biru berkata perlahan waktu ia lewat di depannya, Apat kataku, kalau mau ngamen, mempertunjukkan, permainan suling bututmu, di pasar. Saja, banyak saja yang tonton dan nasib mujur ada yang melempar ruang kepadamu. Di sini, bukan tempatnya. Hos yang menoleh. Cemas sekali ia sama mulut pemuda tampan ini, kepingin sekali ia mencubit bibir yang mengemaskan itu. Sayang di muka umum awas kau nanti, kucubit bibirmu yang lemes itu. Akan tetapi ia diam saja dan duduk di tempat. Semula. Sian Hwa yang duduk tidak jauh dari sintong memandang dan melemparkan pandangannya ke panggung memberi isyarat untuk pemuda itu maju ke muka. Akan tetapi go sintong memberi isyarat pula menggelengkan kepalanya. Ia melirik ke arah si Aoyang. Si Aoyang membalasnya memandang dan tersenyum. Searmati kau bersambat sintong menerima senyum itu. Sebetulnya ingin sekali ia mencoba-coba kepandayan gadis ini, namun segan terhadap orang tuanya. La masih memberikan kesempatan itu kepada tamu-tamu lain. Baru saja tuan rumah Yok Ong Lo Banteng hendak membuka suara, tiba-tiba dari luar mendatangi serombongan tamu baru yang jalan terdepan adalah seorang kakek-kakek setengah tua bersorban merah di atas kepala, berusia kurang lebih 40 tahun. Tubuhnya tinggi tegap. Begitu masuk ia berkata keras, ya, pantas Lolong Hiong melupakan kami, kiranya masih sibuk sekali. Semua orang menengok, dan Yok Ong Lo Banteng memandang agak tidak senang tapi terpaksa Iar Naju menghampiri dan menyambut mereka, maaf saya orang tua menyambut agak terlambat, ia lalu membawa berempat ke ruang yang masih kosong. Begitu orang setengah tua bersorban merah itu melihat Bong Go Answe ia menundukkan kepala dengan penuh hormat maaf kiranya Bong Bong Sianjin juga tidak ketinggalan di sini, eh, Hok Lo Suhu dan Leng Si Chu juga hadir. Wah pesta meriah sekali nih. Tetian Lomo, Haya A, baru ketemu lagi, bagaimana banyak maju tanya Bong Go Answe yang mulanya dikenal sebagai Bong Bong Sianjin. Antara para tamu yang tidak mengambil perhatian di antara atas percakapan orang itu adalah sepasang metu dibalik kerudung sutra hitam yang memandang. Terbelalak mengeluarkan sinar api. Ini tampangnya pembunuh suhu, Bong Bong Sianjin dan itu yang bersorban merah adalah Tetian Lomo. Hektometer, kebetulan sekali, pikir Sian Hwa. Ingin sekali ia menerjang musuh besarnya itu, akan tetapi mengingat tuan rumah yang tengah berulang tahun, tak mau ia membuat kacau tempat pesta orang tua silo itu. Setelah menuang arak dan menawarkan makan untuk tamu-tamu barunya itu, Yook Ong Lo Banteng kembali ke atas panggung dan mempersilahkan tamu mudanya untuk memperlihatkan sedikit kepandayan. Baru saja habis tuan rumah berbicara dan hendak melompat turun, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan putih dan tau-tau di atas panggung itu telah berdiri seorang pemuda yang terus menjura kepada tuan rumah sambil katanya, Lociampuai maafkan saja yang muda. Yook Ong Lo Banteng tersenyum. Silahkan orang muda. Kemudian ia melompat turun dan memberi kesempatan kepada orang yang baru datang itu. Orang itu adalah seorang pemuda yang berusia 30 tahun, wajahnya merah seperti udang rebus, sepasang tangannya mengeluarkan otot-otot yang kuat, dadanya bidang akan tetapi tidak dapat dikatakan tampan karena hidungnya yang besar dan bibirnya yang tebal keras itu. Alisnya lebat keren, rambutnya tertutup oleh topi yang terbuat dari kain putih pula, sebelum dia berkata pemuda itu melemparkan senyum ke arah si Aoyang yang menerimanya tanpa memberi reaksi. Saja bernama Tiat Hau disebut orang silengan besi. Dan saja akan menunjukkan kehisaan saja orang yang bernama Tiat Hau itu kemudian bersilat dengan tangan kosong. Gerakannya mantap, tenaganya mendatangkan angin menandakan tenaga yang besar. Dilihat dari sepintas, gerakan tangan kosong pemuda itu mirip dengan ilmu silat cabang Gobi Pei, hanya gerakan-gerakan kaki itu yang masih nampak kaku dan menggunakan jurus-jurus menendang. Padahal ilmu silat Gobi Pei tidak dikhususkan ilmu tendangan berantai, akan tetapi pemuda baju putih ini selalu menekankan pada gerakan menendang. Sorak-sorai tepuk tangan para hadirin menyambut pemuda itu bersilat. Akan tetapi sebentar cuma, ia berhenti dan memandang kepada Tiat Hau itu masih mentah, meskipun kalau dilihat sepintas cukup baik. Ia tersenyum lebar dan memberi isyarat kepada salah seorang dari Sem Hau Swat Queng yang bernama Libun Cheng. Orang ketiga dari Harimau Mustika Salju. Libun Cheng ini terkenal ilmu silat tangan kosong yang bersesumber dari cabang Jiu Jitsu dan digabung dengan ilmu silat peninggalan Yok Ong Soh Li, kakek dari Yok Ong Lo Banteng ini yang bernama ilmu silat Swat Qu Queng Hoat atau ilmu pedang Mustika Salju yang terkenal ini. Kemudian Libun Cheng menghampiri Tiat Hau yang digelar si lengan besi itu sambil tertawa berkata, Nah Tiat Hau yang gagah biarlah aku yang tua ini akan mengujimu. Kau keluarkanlah senjatamu. Saja biasa dengan tangan kosong Long Hiong. Kalau begitu baiklah, aku juga akan melayanimu dengan tangan kosong pula. Tiat Hau Si Chu, majulah dan perlihatkan kepandayanmu. Maaf aku yang muda berlaku kurang ajar berkata Dernikian Tiat Hau yang berjuluk si lengan besi mengirim jotosan ke arah Libun Cheng dengan gerak tipu Pei San Chu Hei, menolak gunung mengeruk laut, sebuah pukulan yang mengeluarkan tenaga besar. Tangan yang berotot itu menyambar ke arah perut Libun Cheng. Tentu saja orang tua si Li tidak mau perutnya menjadi sasaran jotosan pemuda yang terkenal dengan julukan si lengan besi. Ia tahu kalau membiarkan perutnya itu di jotos tangan berotot itu akan berantakan usus-ususnya, maka sebab itu sambil berseru Bagusia miringkan tubuhnya dan bergerak cepat menggunakan tipu Jiu Jitsu menangkap lengan itu, akan tetapi Tiat Hau menarik lengannya, dan kini berganti dengan tendangan menyusul. Tiat Hau berseru keras, kakinya yang besar itu berganti-ganti menendang dengan tendangan beruntun. Melihat bahwa tendangan lawannya ini masih lemah dan nampaknya hanya luarnya saja ganas akan tetapi lemah pertahanannya, Libun Cheng membiarkan tubuhnya terhantam kaki kiri Tiat Hau. Tiat Hau girang sekali melihat lawannya tidak menangkis tendangannya ini sambil membentak, tobohlah kaki kirinya menendang kuat dan penuh tenaga. Akan tetapi, terdengar Tiat Hau menjerit kaget dan tahu-tahu kakinya dijepit oleh sepasang tangan yang amat kuat, dan tanpa dapat dihindarkan lagi, waktu tangan itu bergerak mengangkat tubuh Tiat Hau terjengkang terpelanting ke belakang dengan amat kuatnya. Tentu saja Tiat Hau menjadi heran, gerakan apa itu demikian kuat dan yang telah berhasil menjepit tendangannya. Ternyata Libun Cheng dalam gebrakan ketiga itu telah menggunakan ilmu tangkapnya yang disebut jiu-jitsu. Memang ini khusus menangkap dan membanting. Inilah keistimewaan Libun Cheng orang tua ketiga dari tiga harimau mustika salju. Sambil meringis karena tulang kakinya patah, Tiat Hau menjurah kepada tuan rumah dan tanpa bilang apa-apa lagi ia berkelebat lenyap di tempat itu. Akan tetapi bersamaan dengan perginya lengan besi Tiat Hau, tiba-tiba seorang prajurit kerajaan memasuki tempat itu dan berkata, Maaf Long Hiong, permisi kami hendak bertemu dengan Go An Suwe dari kota Rajal kata prajurit kepada tuan rumah yang sudah berdiri menyambutnya. Yuk Ong Lo Banteng tersenyum ramah dan mempersilahkan prajurit itu bertemu dengan Bong Go An Suwe. Ada apa kau datang kemari Bong Go An Suwe bertanya keren dan mengerutkan keningnya tidak senang. Tatapan matanya tajam memandang prajurit dari kota raja itu. Dia kenal dengan prajurit ini. Akan tetapi ia merasa lebih tinggi tingkatnya itu, tidak memperlihatkan muka yang bersahabat kepada bawahannya ini. Prajurit itu menghormat mengangkat kedua tangannya menjurah. Go An Suwe, maafkan kalau saja mengganggu. Hem, ada apa? Lekas katakan. Saya dari Dusun Siauling, melaporkan kepada Go An Suwe bahwa Nuyen Loya telah terbunuh oleh seorang gadis Kengou yang menamakan dirinya Kuan Im Sian Li. Gadis muda itu mengacau Siauling dan membunuh pula Nuyen Kongcu dan membakar gedung, harap Go An Suwe menjadi tahu adanya, demikian prajurit itu melapor. Pergilah, sebentar aku menyusul baik Go An Suwe, sahut prajurit itu. Yuk Ong Lo Banteng menghampiri tamunya dan berkata, ah, ada berita penting rupanya. Bong Go An Suwe berdiri dan mengangkat tangannya menjurah diikuti dengan Ho Losu dan Leng Ek Chu. Loh Kiam Menghiong, maafkan kami tak dapat berlama di sini, terima kasih untuk hidangan dan sambutan renung. Oho kenapa begitu tergesa-gesa tujuh. Kami hendak ke Siauling, lain kali kami mampir ke sini dan ngobrol sepuas-puasnya dengan ke orang tua. Sekarang permisi dulu Loh Kiam Menghiong. Terirna kasih atas kunjungan Sem Wieng Hiong kata Yuk Ong Lo Banteng sambil menjurah melepaskan ketiga tamunya pergi. Maka berangkatlah ketiga orang tua itu menuju ke Siauling. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Bong Go An Suwe bertemu dengan BWEHWA dan Lio Kong In, dan karena hebatnya ilmu pukulannya yang disebut Hui Tian Jip Te, BWEHWA dan Kong In tidak dapat menghindarkan pukulan yang dasyat itu dan mereka berdua terlempar ke dalam jurang yang curam dan tidak kelihatan dasarnya. Setelah memukul kedua orang muda itu, muncullah Sian HWA, gadis ini melihat musuh besarnya yang bernama Bong Bong Sian Jin itu meninggalkan gedung Yuk Ong Lo Banteng, dengan diam-diam ia pun menyelinap pergi dan mengikuti Bong Go An Suwe ini. Akan tetapi sangat disayangkan dia terlambat sampai di hutan itu dan melihat suci dan suhengnya BWEHWA dan Kong In terlempar ke jurang, maka dengan kebencian yang amat hebat, Sian HWA menerjang Bong Bong Sian Jin dan karena kepandayan musuh besarnya ini jauh di atas tingkat kepandayanya, maka ia pun ditawan oleh ketiga orang tua aneh ini untuk dibawa ke Pulau Bidadari. Kita kembali ke gedung Yuk Ong Tengah mengadakan sayang barat pertunjukan silat untuk mencari jodoh bagi puterinya yang bernama Lo Siao Yang. Setelah tiat hausi lengan besi itu telah dibikin keok oleh Bun Ceng Orang Ketiga dari pembantu Yuk Ong yang berjuluk SEM HAU SWAT CUENG, Tiga hari mau mustika salju, maka panggung itu kembali kosong dan para tamu menanti-nanti peserta lain yang belum menampakkan dirinya. Sebetulnya banyak sekali para pemuda yang berhasrat mengikuti sayang bara ini, akan tetapi mengingat kepandayan mereka masih jauh dan belum memenuhi syarat, Maka banyak mereka yang menarik kembali hasratnya itu dan menanti saja dengan hati tertarik, menonton. Yuk Ong Lo Banteng juga kecewa melihat keadaan ini. Ternyata dari sekian banyak pemuda yang hadir, sedikit sekali yang menaruh minat. Diam-diam ia yang sudah menaruh simpati kepada pemuda tampan baju biru. Matanya yang tajam dapat melihat akan isi anak muda itu. Berkali-kali ia melirik. Dan Siao Yang juga mengharapkan munculnya pemuda tampan ini. Ia percaya tentu pemuda tampan ini mempunyai simpanan yang boleh juga. Kalau tidak masakan ia berani menonjolkan diri berkali-kali malah pernah menegur pula. Seorang pemuda yang bernama O Siang itu yang semulanya pemuda itu hendak. Memamerkan kepandayannya meniup suling, bukan main silat. GB Sintong tak sabar lagi. Ia benar tertarik sekali dengan gadis puteri Yok Ong ini. Beberapa kali ia melirik ke arah Si O Yang, beberapa kali itu pula dirasakannya dadanya berdebar aneh. Bergejolak riang dan penuh bahagia. Melihat bahwa tidak ada lagi kaum muda yang meloncat ke panggung maka dengan dada berdebar dan tegang, Sintong berdiri dan meloncat ke atas panggung itu. Tepuk tangan menyambut munculnya seorang pemuda kecil dan tampan itu. Yok Ong mengerutkan alisnya. Sem Hao Suat Chu Eng memandang heran. Ketiga orang tua pembantu Yok Ong ini mengenal siapa si cebol itu. Akan tetapi mereka menjadi heran sekali melihat Sintong juga berkenan dalam pemilihan ini. Sintong yang telah berada di atas panggung itu pertama-tama menjurahornat kepada Tuan Rumah dan berkata, Lo Yo Ong, perkenankan Si O Tem memperlihatkan sedikit kebodohan. Walaupun hatinya tak senang dan heran, Yok Ong mengangguk. Tentu saja orang tua ini merasa heran dan mengapa Sintong yang dikenalnya baik sebagai murid sahabat baiknya Kua Sintong bermaksud pula dalam pemilihan jodoh ini? Tak mengerti ia, dan yang aneh, secara diam diam hati orang tua ini tidak rela anaknya berjodoh dengan Sintong, pemuda kecil pendek. Dan ia akan mengusahakan untuk mengalahkan Sintong. Sintong bersilat dengan tangan kosong. Cerakan gerakannya lincah dan mantap. Ia sengaja bersilat tidak lama karena ia pikir tidak perlu mempertunjukkan silatnya di muka umum. Ada sekitar 15 menit. La menyudahi permainannya dan mengangguk kepada Yok Ong Lo Banteng. Kerang tua itu menoleh kepada pembantunya, salah seorang dari Semhau Suat Chueng yang kali ini orang pertama dari Tiga Harimau dari Mustika Salju itu yang menghadapi pemuda cebol untuk mengujinya. Kali ini yang naik ke atas panggung sebagai pengujinya adalah Bong Kek Chu, terkenal dengan permainan toya besinya dari cabang Siao Limpei. Bong Kek Chu ini berusia hampir 40 tahun, sebagai pembantu pertama dari Yok Ong Lo Banteng, ilmu toyanya sudah dikenal. Oehah sebab itulah Yok Ong sekarang mengajukan jagoan-jagoan yang berwatak keras dan berangasan ini. Pemuda cebol, aku sudah siap, tunggu apa lagi datang-datang Bong Kek Chu menegur dengan perkataan yang kasar dan tanpa embel-embel sebagaimana. Orang hendak berlatih atau mengujinya. Toyanya yang besar itu sudah diputar-putar mengeluarkan suara mengaung saking kerasnya toya itu menyabetangin. Melihat bahwa pengujinya ini datang-datang membawa tongkat besi yang disebut toya itu, Sintong juga tidak mau berlaku sungkan lagi dan dari balik bajunya ia telah meloloskan pedangnya yang berbentuk melengkung seperti samurai. Melihat pedang panjang melengkung ini diam-diam para hadirin tersenyum geli. Pemuda cebol ini menggelikan sekali. Mana ada pedang yang bentuknya seperti itu? Tentu saja mereka tidak tahu. Pedang yang dipegang oleh Sintong adalah pedang pusaka yang disebut samurai. Memang inilah yang diwariskan oleh suhaunya Kwa Sinshe, ilmu silat yang bersumber dari negeri Jepang ini pernah diterima oleh suhaunya dari seorang bajak laut Jepang yang pernah menguasai Laut Pohei, dan pada suatu hari bajak laut itu sakit payah dan bertemu dengan Kwa Sinshe dan tertolong nyawanya. Merasa bahwa bajak laut Jepang itu berhutang budi dengan orang Shikwa maka sejak saat itu, Kwa Sinshe menjadi sahabatnya dan mendapat ilmu silat dari Jepang yang bernama karateju dan ilmu pedang yang disebut samurai. Tak heran kalau sekarang Sintong mengeluarkan pedang samurai pemberian suhunya itu. Pedang itu panjang dan melengkung. Dari sampingnya berkilat-kilat akan ketajaman pedang samurai yang tertimpah ke haya lampu. Lociampuwe Bongkekcu, maaf siyawute yang kurang ajar berlaku lancang, Sintong merendah membongkokkan dirinya seperti seorang samurai Jepang yang hendak memulai pertandingan. Melihat sikap pemuda cebol ini, Bongkekcu membentak, cerewet, hayo tandingi Toyaku. Lihat serangan. Toya yang beratnya 500 kati itu menyambar mengempelang kepala Sintong. Melihat bahwa kakek Bongkekcu ini tidak sabaran dan datang-datang terus mengempelang. Sintong mengelak dari sambaran Toya di atas kepalanya dengan menundukan sedikit kepala. Toya lewat di atas kepalanya mengeluarkan suara mengaung yang menggeletar. Kaget sekali pemuda cebol itu, tahulah ia bahwa kakek Bongkekcu ini adalah seorang ahli gwakang, tenaga luar. Sambil menundukan kepala, pedang samurai yang panjang dan melengak bergerak dari samping melibat kaki lawan, weart pedang samurai lewat di kaki Bongkekcu ketika kakek ini mencelat menghindarkan sabetan pedang samurai. Weng, weng wongi tiga kali Toya di tangan Bongkekcu berputar. Keduanya kini berhadapan. Bongkekcu memegang Toyanya yang besar dan berat itu dengan kedua tangan dimiringkan ke kiri, sedangkan sama seperti kakek itu memegang Toyanya, pemuda cebol itu memegang gagang samurainya dengan kedua tangan erat-erat. Inilah Kerusin Tong memegang samurainya. Matanya menatap tajam ke arah Bongkekcu. Bongkekcu menggeser kedudukan kuda-kudanya dengan maju selangkah ke depan, kaki kiri di belakang. Toyanya yang besar bergoyang-goyang. Sebentar kaki. Miring-miring ke kanan. Tiba-tiba Sintong berteriak. Fitjiat pedang sarnurai berkelebat cepat sekali menyabet ke kiri dan walaupun lambat gerakan itu namun penuh bertenaga. Suaranya yang besar itu mengejutkan para hadirin. Memang sedemikianlah Keru pemuda cebol ini bersilat, lalu jurus-jurus pertama disertai jeritan yang menghentakan lawan. Tentu saja kakek Bongkekcu sudah mengenal pemuda cebol ini, tahu bahwa lawannya menggunakan jurus-jurus ilmu silat dari Jepang. Maka begitu saja samurai menyambar ia segera meloncat menekankan toyanya ke tanah membuat tenaga mendorong tahu-tahu tubuhnya sudah berputaran di atas dengan Toya tertekan ke bawah. Menangkis samurai Sintong. Terang suara keras terdengar waktu Toya itu bertemu dengan sarnurai di tangan pemuda kecil pendek. Terkejut sekali Sintong ketika pedang samurainya bertemu dengan Toya, si kakek Bongkekcu hampir saja terlepas pedang samurainya kalau tidak cepat sepat ia mengerahkan tenaga pada kedua lengannya yang kini terasa nyeri. Bagus, Bongkekcu berseru dan tubuhnya meluncur turun dengan tangan kiri didorong ke depan dengan maksud memukul pemuda itu dengan jarak jauh. Sintong yang tahu akan kehebatan lawan pengujinya ini tidak berani ia beradu tenaga dengan cepat dan lincah ia sudah mengelak dari sambaran pukulan itu. Terasa angin pukulan membuat ia terhuyung-huyung saking kerasnya pukulan jarak jauh dari si kakek Bongkekgi itu. Tidak adil-tidak adil tiba-tiba terdengar suara dari para tamu yang duduk di tengah. Kerang orang menoleh dan herani ia melihat yang bicara itu adalah pemuda tinggi kurus yang tadi hendak bermain suling di panggung, hanya untuk menguji calon mantu mengapa harus mengadu kepandayan di atas tajamnya matik pedang. Bukankah banyak kera untuk menilai orang dengan bermain ilmu silat tangan kosong atau dengan senjata suling seperti ku ini? Mengapa pula harus mengeluarkan toyabau dan pedang bengkung pemotong babi? Sintong menoleh ke arah pemuda yang bicara itu. Bongkekju juga mendelik. Bocah lancang, mengapa kau mencampuri urusan orang? Bongkekju menegur. Dari atas panggung itu Sintong memandang orang muda tinggi kurus. Ini tak mengerti. Sahabat, apa maksudmu mencampuri urusan ini? Haha, orang muda kecil pendek, kau tahu aku paling benci melihat orang bermain-main pedang seperti penjaga babi dan orang yang membawa-bawa pentungan seperti centeng yang menggagai dirinya sok pandai. Senjata yang baik adalah senjata yang tidak menakuti orang seperti sulingku ini si pemuda tinggi kurus mengacungkan suling hitamnya dan tertawa lebar. Merah muka Bongkekju disindir toyanya sebagai pentungan centeng. Berani benar pemuda kurus ini? Eh bocah Sinting berani kau menghinaku? Tidak menghina sobat berkata pemuda tinggi kurus, cuma saja aku hendak usulkan supaya penilaian mencari mantu ini tidak menggunakan ketajaman pedang. Meta pedang tidak bermata, bagaimana kalau sayembara ini membawa jiwa manusia melayang oleh karena pedang tak bermata? Betul juga kata si kurus ini terdengar suara dari para hadirin yang duduk di tengah-tengah dan begitu orang-orang menengok, mereka tersenyum melihat penuda tampan baju biru itu berkata, Pertandingan dengan senjata tidak adil, sebaiknya diganti dengan ilmu silap tangan kosong saja, bagaimana Longhyong? Yukong lo banteng tersenyum. Pertandingan selanjutnya tidak boleh memakai senjata tajam katanya singkat. Lo ciam poe bong kekcu, usul pemuda kurus itu baik sekali, sekarang yayarlah aku menyimpan samuraiku dernikian kata Go Sintong sambil menyelipkan samurainya kebalik jubahnya dan menanti reaksi dari lawannya ini. Tentu saja bagi Sintong ia lebih suka menghadapi lawannya ini dengan tangan kosong. Toya bong kekcu dilempar, kemudian tak berkata, baik tanpa Toya aku dapat menandingi bocah cebol ini, dan setelah itu aku mengundang pemuda baju biru untuk naik ke panggung, jangan cuma bisa jual lagak saja di sana. Terima kasih kalau memang diundang kenapa aku tidak terima, eeeh kakek Toya centeng, beresin dulu pemuda Kate itu. Kalau kau tidak mampu mengalahkan dia, HMM apalagi mengalahkan akul. Sombong tunggu kau pemuda cerwet. Nanti ku rejang mulutmu yang baul itu, eeeh bocah cebol, nayo kau layani kepalanku. Lo ciam poe harap bermurah hati kepadaku yang bodoh Sintong merendah. Akan tetapi bong kekcu yang sudah dibuat jengkel oleh pemuda tampan baju biru mendengus. Alasan gak usah embel-embel. Sambut pukulanku. Bong kekcu yang telah menjadi marah sekali mengirim pukulan menyerang dengan jari-jari tangan terbuka. Inilah cakar setan yang pernah ia warisi dari seorang pertapa di Gobi Pei beberapa waktu yang lalu. Saking marahnya ia punya cakar setan itu sudah dikeluarkan tanpa memandang lagi akan siapa yang dihadapinya. Akan tetapi biarpun serangan dengan jari-jari tangan terbuka ini hebat, namun Sintong dapat mengelak dengan serangan yang tak kalah hebatnya. Ia aat tangan kanan Sintong menjurus ke depan dengan telapak tangan kanan dimiringkan, sedangkan tangan kiri ditekuk segitiga di depan dada. Inilah serangan karate yang hebat luar biasa. D.S. tubuh bong kekcu bergoyang-goyang, terhantam pukulan tangan telapak miring dari pemuda cebal ini. Saking kerasnya telapak tangan yang menggunakan jurus karate itu membuat bong kekcu yang memandang lawan enteng tadi terperanjat dan terasa sakit pada jari-jari tangannya yang tadi dipakainya menjengkram. Bagus! Kau mempergunakan karate-nya si bajak laut Jepang itu bong kekcu meringis akan tetapi dia tidak jadi mundur malahan memasang kuda-kudanya dengan kakinya ditarik ke belakang dan agak ditekuk ke dalam. Melihat ini Sintong juga mengambil posisi karate-nya, tangan kanannya terangkat ke atas kepala dengan jari-jari terbuka, sedangkan tangan kiri menjurus ke depan dengan jari-jari tangan dikeraskan pula. Wajahnya dikeraskan, kakinya terpentang lebar. Inilah jurus pembukaan karate-nya. Yaat, ee, keelit. Sintong berseru dan ia meloncat tinggi mengirimkan tendangan maut ke arah lawannya. Hebat sekali tendangannya ini. Bong kekcu mempergunakan ginkangnya dan meloncat tinggi di udara hingga tendangan maut dari Sintong itu lewat di sampingnya tidak mengenai sasarannya. Sintong merasa penasaran sekali dan ketika tubuhnya melayang turun dan menyerang lagi dengan pukulan tangan kanan dimiringkan. Tangannya bergerak cepat dan meluncur menyabet ke arah leher lawan, kakinya menendang dengan hebat. Bong kekcu terkejut sekali melihat kelihayan karate-nya ini, sambil berseru keras dia menggulingkan tubuhnya ke bawah untuk menghindari gerakan istimewa ini. Tidak disangkanya ilmu karate yang pernah didengarnya itu demikian kuat dan dasyat. Setelah berdiri lagi, Bong kekcu lalu mengeluarkan ilmu silat Pat Kua Chiang Hoat karena maklum bahwa pemuda cebol ini bukanlah seorang lemah, apalagi tadi ia diseguhi permainan jurus-jurus karate yang mengejutkan itu. Tak berani lagi ia main-main dengan pemuda ini, ia mainkan jurus-jurus Pat Kua Chiang Hoat dari ilmu silat Siau Limpei. Dan Sintong tercengang juga menyaksikan ilmu silat tangan kosong yang lihai ini. Beberapa kali ia beradu lengan, ia terhuyung mundur. Tahulah ia bahwa lawan Bong kekcu ini mempunyai tenaga iwakang yang cukup tinggi dan menang setingkat daripadanya. Kini kedua orang kakek dan pemuda cebol itu bertempur dengan seru dan hebat. Jurus-jurus karate yang dimainkan Sintong memang aneh dan berbahaya sekali, ditekankan pada telapak tangan miring yang mengeluarkan tenaga pukulan yang amat ampuh. Di antara para hadirin yang tertarik akan pertandingan ini, adalah seorang laki-laki setengah tua yang bersorban merah menatap tajam ke arah permainan Sintong. Rasanya ia pernah sekali dihadapkan dengan pukulan-pukulan dengan telapak tangan kiri miring dan kepalan yang kuat itu. Di mana, rang bersorban itu mengerutkan kening mengingat. Tiba-tiba ia mencelat tinggi dan sekali tangannya bergerak mendorong Sintong dan Bong kekcu terlempar jatuh mengeluarkan suara berdebuk yang keras. Bong kekcu terkejut sekali. Sintong heran. Siapa orang ini? Kerang tua bersorban merah seperti suku bangsa Tibet. Yuk Ong Lo Banteng berdiri dari tempat duduknya melihat Tetian Lomo datuk hitam dari barat itu telah berdiri di panggung. Tetian Lomo menghampiri Sintong dan bertanya. Orang muda kau murid siapa? Apa hubunganmu dengan Hiroshir? Nasi bajak laut Jepang itu Hiroshima adalah teman baik guruku kau mau apa? Kalau begitu kau harus enam pustetian Lomo mengibaskan jubahnya dan saking kuatnya angin pukulan ini sehingga tubuh Sintong yang pendek kecil itu sudah terlempar tiga meter jauhnya. Merah sekali muka Sintong meskipun pundaknya sakit ditampar ujung jubah tadi, ia meloncat dan mengeluarkan. Samurainya. Kakek gila, mengapa kau datang-datang menyerangku? Hihihi, anak muda cebol, kau mau tahu siapa aku? Aku adalah Tetian Lomo, iblis tua langit bumi, musuh besar si bajak laut Hiroshima, Jepang keparat itu. Tadi kau mainkan ilmu karatenya itu. Hayo perlihatkan di depanku Tetian Lomo. Membentak. Kerang tua bersorban ini memang adalah Tetian Lomo, si iblis langit bumi yang pada beberapa tahun yang lalu pernah bentrok dengan Hiroshima. Si bajak laut dari Jepang yang pada 10 tahun yang lalu pernah malang melintang di Laut Pohi dan pernah bertemu dengan Tetian Lomo ini dan akhirnya karena pedang samurai di tangan Hiroshima dan pukulan-pukulan maut karate demikian hebat, makanya Tetian Lomo dapat dikalahkan dan dilemparkan ke laut. Karena inilah orang tua bersorban merah ini membenci si samurai dan si karate dari Jepang. Kakek gila kau kira aku gausintong takut kepadamu. Mari rasai pukulan karate ku gausintong memasang kuda-kuda dan membentak mengeluarkan. Suara jeritan menyerang. Akan tetapi tiba-tiba terdengar seruan, sintong tahan. Sekali berkelebat jago tua silo itu sudah melompat ke panggung dan berkata kepada sintong, kau turunlah. Mendengar ucapan tuan rumah yang berwibawa ini, sintong tak berani membantah dan ia meloncat turun. Dan duduk di tempat semula. Begitu ia melirik ke arah Sian Hwa. Heran ia, kemana gadis itu? Tentu saja sintong tidak tahu bahwa Sian Hwa sudah lama meninggalkan tempat itu dan mengejar bayangan bong-bong Sian Jin yang meninggalkan tempat ini. Yukong lo banteng menjurah kepada orang tua dari Tibet dan berkata, harap Longhiong dari Tibet maafkan pemuda tadi dan tidak menaruh marah kepadanya. Tidak Tetian Lomo membentak, mendelikan matanya memandang tuan rumah. Yukong mengapakah suruh dia kaburta adalah murid kawan baikku Kwasin Sehe, harap kau tidak membuat kacau di sini. Ingat sobat, hari ini adalah hari baikku siapapun tidak boleh mengacau. Aku melarangnya. Wertau-tau Tetian Lomo sudah mengeluarkan cambuknya yang panjang dua-tiga kali melecut-lecut di udara. Kalau begitu sebagai gantinya biarlah kau mewakili anak cebol itu dan layani permainan cambukku dari barat. Tetian Lomo, apakah kehadiranmu di sini hendak membuat kacau suasana ulang tahunku? Yukong lo banteng bertanya tajam. Hahaha hal-yong, kau begini tekabur di hadapanku. Hendak mengandal apakah engkau berani lancang menyuruh mengusir pemuda cebol itu? Oya apantes dia itu murid kawan baikmu si Raja Obat Syikwa. Hem, cobalah dulu cicipi gebukan cambukku. Sombong terdengar bentakan dari bawah panggung. Orang-orang menoleh. Eh pemuda baju biru lagi yang mengeluarkan seruan sombong tadi. Mau apa lagi pemuda ini? Pemuda itu berdiri dan terkejutlah orang-orang yang hadir itu melihat pemuda tampan itu dengan ringannya tahu-tahu. Pemuda tampan itu telah mencelat dan berada di atas panggung dan berkata kepada tuan rumah, Loeng Hiong, biarlah untuk urusan kecil ini, Siaw Tei yang muda membersihkan lalat-lalat hijau dari Tibet yang nyasar ke tempat ini. Memang dalam suasana pesta ulang tahun, tidak baik dikotori oleh lalat-lalat hijau menjijikan saja. Yuk Ong Lobanteng menatap tajam ke arah pemuda tampan baju biru dan tersenyum lebar, Orang muda siapakah namamu? Apakah kau dapat menepuk lalat hijau yang kau katakan? Pemuda baju biru yang tampan itu mengeluarkan kipas hitamnya, Dan seperti orang kepanasan ia mengipas-ngipaskan badannya sambil berkata, Loeng Hiong jangan khawatir, dengan kipas hitamku ini, Masakan aku tak mampu mengebut lalat hijau ini. Berkata begitu ia melirik ke arah orang tua bersorban merah yang memandangnya dengan metemendelik. Pecutnya yang panjang itu menggeletar-geletar, siap menempur pemuda itu. Bagus! Apabila kau dapat mengusir lalat hijau itu usirlah di ademikian kata Yuk Ong Lobanteng sambil melompat turun dan ia memberi isyarat kepada Bong Kekcu untuk turun. Eh, Tetian Lomo, julukanmu Iblis Tua Langit Bumia. Hem, kalau begitu masih pernah apa dengan kakek penjaga kuburan di Taihoatong yang bernama kakek setan pencabutnya Wagam Lono Lenge? Bangsat besar, lancang mulut, apakah kau bosan hidup? Bangsat kecil si pemuda tampan mernaki sambil membantingkan kakinya, siapa yang tidak ingin hidup? Hi, kakek Tua Iblis Langit Bumi apakah sendiri sudah bosan hidup? Ya rindah tuan mudamu yang mewakili gam loong mencabut nyawamu yang tak berharga itu. Kunyuk! Siapa bilang nyawaku tidak berharga? Pemuda tampan baju biru itu tertawa dan tiba-tiba ia menoleh kepada pemuda tinggi kurus yang tadi hendak bermain suling sambil katanya. Eh, Sobat! Coba terka, nyawa apakah yang tidak berharga dan dimusuhi oleh banyak orang? Hayo jawab, bisa enggak engkau menerkat teka teki dariku. Nyawa yang tidak berharga pemuda tinggi kurus yang bernama Osyang itu mengerutkan keningnya dan tertawa terbahak-bahak. Eh, bisa enggak, kenapa jadi ketawa sinting? Kau yang sinting tolol, masa ada nyawa yang berharga atau tidak? Semua nyawa tentu berharga. Tak bisa dibeli dengan uang, mana bisa dikatakan nyawa berharga atau tidak. Tentu saja semua nyawa berharga tolol si pemuda tinggi kurus Osyang mengejek pemuda tampan baju biru. Kau sih benar-benar rotak udang. Masa tebakan segitu saja enggak mampu. Coba tanyain kepada para hadirin. Nyawa apakah yang tidak berharga? Hayo siapa yang dapat, angkat tangan. Saya tahu, seorang kakek yang berdiri di pojok sebagai penonton saja rupanya itu mengacungkan tangannya. Si pemuda tampan baju biru tersenyum. Hayo tebak jiwa yang tidak berharga adalah jiwa kecoa kakek itu berteriak keras. Orang-orang pada tertawa. Yuk ong lo banteng tersenyum. Akan tetapi siap siaga menjaga kemungkinan iblis tetua langit bumi itu mengamuk. Lah mengenal nama iblis tetua langit bumi yang sudah kesohor namanya sebagai datuk hitam dari selatan. Karenanya dengan tenang tuan rumah ini mengawasi panggung dengan siap-siagalah sudah bersiap-siap untuk membantu kalau pemuda tampan itu sudah bertanding dengan iblis tetua langit bumi yang kesohor kejamnya. Sementara itu pemuda tampan baju biru mengangguk-anggukkan kepalanya kepada kakek penonton yang menjawab teka tekinya, bagus, jawabannya hampir tepat. Tapi belum seratus persen benar. Hayo yang menjawab dengan tepat dan jitu. Melihat tingkah laku pemuda tampan baju biru yang mengemaskan ini, tetian lomo membentak. Bocah setan, jangan berlagak di sini. Hayo, minggat. Tar-tar bentaknya itu disusul dengan suara cambuk di tangannya melecut-lecut di udara dengan amat keras. Pemuda baju biru kaget dan melompat mundur. Lalat hijau, jadi kau ini murid dewa kala, pertapa sakti dari anak pura di pegunungan Himalaya? Hahaha, tetian lomo iblis tetua langit bumi itu tertawa bergelak-gelak sementara cambuk hitamnya masih melingkar-lingkar di udara. Awas juga matamu, bocah gila. Apakah kau tidak tahu bahwa tetian lomo sudah berada di depan matamu untuk mencabut nyawamu? Serat sebuah kipas hitam dan pit baja terbuka dan tahu-tahu pemuda tampan baju biru ini sudah berada di depan tetian lomo dengan tangan kiri memegang pit dan tangan kanan memegang kipas hitam. Bagus. Kiranya tetian lomo yang mencari mampus di sini. Kalau begitu tak usah aku bersusah payah mencarimu. Hari ini murid Luliang Siu Chai dari Luliang San menuntut balas. Iblis tetua mampuslah kau. Suara angin keras terdengar ketika kipas di tangan kanan pemuda tampan itu bergerak mengebut. Bergidik tetian lomo melihat hawa dingin datang bergelombang, dengan cepat ia mengelak dan melecutkan cambuknya tiga kali. Tar-tar-tar bagaikan ular hidup yang melingkar-lingkar menyambar-nyambar tubuh pemuda tampan itu. Akan tetapi untuk yang kedua kalinya Iblis tetua ini berteriak kagum dan terkejut begitu melihat tubuh pemuda itu berkelebat dengan amat cepatnya merupakan bayang-bayang lincah dan gesit. Bocah sinting, kau mencari nanti. Hem, rupanya kau murid si sastrawan gelah dari Luliang Sah itu siapa namamu? Iblis tua, tak perlu banyak cakap. Makan ini. Pit panjang menyambar dasyat mengeluarkan suara mendesing saking kuatnya gerakan pemuda itu. Memang hebat sekali gerakan pemuda baju biru ini. Bukan saja tubuhnya demikian lincah dan gesit laksana burung walet terbang namun setiap gerakan, tusukan pit dan sambaran-sambaran kebutan kipas hitam di tangannya selalu mengeluarkan suara angin menderu. Dari sini saja sudah dapat diduga bagaimana lihainya pemuda tampan baju biru ini. Akan tetapi, ia menghadapi Tetian Lomo, iblis tua langit bumi yang sudah terkenal di kolong langit akan segala keganasannya dan ilmu kepandainya yang demikian dasyat. Di samping permainan cambuknya yang lihai dan luar biasa itu, sering jubahnya bergerak-gerak merupakan pukulan-pukulan yang membuat pemuda tampan baju biru ini menjadi terhuyung-huyung dan terkejut melihat kehebatan lawan. Melihat bahwa pemuda baju biru itu-itu sudah bertempur dengan serunya dengan kakek tua Tetian Lomo tak enak hati. Yuk ong lo banteng kalau mendiamkan saja. Sekali pandang saja, tahulah ia bahwa biarpun kepandainan pemuda tampan baju biru ini demikian hebat dan aneh-aneh gerakannya, namun menghadapi Tetian Lomo, ia masih kalah jauh dan mulai terdesak oleh pukulan-pukulan cambuk yang lihai itu. Sekali berkelebat tau-tau yok ong lo banteng sudah berada di atas panggung dan langsung menggerakkan pedangnya menyelingap masuk sambil membentak, tahan. Sebuah sinar putih berkilau bagaikan kilat menyambar dibarengi suara bersuit panjang dan angin berdasir menyambar. Tubuh si raja obat telah lenyap dan yang nampak hanya segulungan sinar putih menerjang laksana kilat menyambar dasyat. Ha-ha-atit pekek nyaring melengking itu keluar dari mulut yok ong lo banteng yang menerjang maju ke tengah-tengah pertempuran yang sedang seru-serunya itu. Melihat sebuah bayangan putih menyambar cepat, Tetian Lomo menyampok dengan kibasan ujung jubahnya dan dengan cambuknya berkelebat cepat mendesak pemuda baju biru dengan sabetan maut yang amat dasyat dan Mengeluarkan suara angin menderu. Sing breet, krek hebat akibatnya. Tiga orang itu terpental ke belakang. Wajah yok ong lo banteng menggigil mengeluarkan keringat dingin, kedua kakinya menggetar-getar. Matanya memandang kaget kepada iblis tetua langit bumi yang demikian hebat dan tak disangkanya. Tetian Lomo tersenyum mengejek. Melirik ke arah pemuda baju biru yang tadi terlempar ke belakang dan tengah mengerahkan hawa di dada. Untung saja pemuda baju biru demikian gesit dan waktu sambutan cambuk itu menyambar pinggangnya, dengan gerakan cepat laksana kilatia mencelat ke atas dan sambaran cambuk lewat di bawah kakinya, akan tetapi tak disangka waktu tubuhnya tengah di udara itu, gelombang pukulan dari ujung jubah lawan yang demikian dasyat dan membentur pundaknya sehingga tidak ampun lagi ia terpental dan terasa tulang pundaknya menjadi nyeri dan sakit luar biasa. Cepat ia menyalurkan hawa sin keng dan menyalurkan tenaga mujijat itu ke pundak dan dada yang tergetar. Tetian Lomo memandang ke arah Yok Ong Lo Banteng dan membentak. Bagus Raja Obat Silo, hari ini iblis dari langit bumi akan renang hancurkan kepalamu juga. Sing-sing-sing, bertiga bayangan berkelebat. Dan tau-tau di panggung itu berdiri ketiga orang-orang tua yang disebut Sam Hau Swat Chu Eng dan seorang gadis cantik jelita putri tuan rumah, Lo Siao Yang yang sudah menghunus pedang di tangan. Iblis tua jangan berlagak di sini. Siao Yang mundur kau. Jangan turut campur bentak Yok Ong Lo Banteng terkejut melihat anaknya telah naik ke panggung. Ia khawatir bahwa lawannya yang bernama iblis tua langit bumi demikian dasyat sekali. Ia sendiri tidak sanggup menghadapi. Apalagi Siao Yang. Siao Yang memandang ayahnya dan berkata, Tidak ayah sebelum pedangku ini memberi hajaran kepada iblis sundelan itu, aku belum puas. Siao Yang. Turun ayahnya membentak. Ayah. Turun kataku, turun. Jangan kau turut campur suara Yok Ong Lo Banteng dan ia muntahkan darah. Ayah Siao Yang memburu ayahnya. Yok Ong Lo Banteng menekan dadanya dan mengerahkan iwakang ke arah dada agar supaya tidak berbatuk lagi. Wajahnya pucat. Tahulah ia bahwa dadanya telah terluka hebat, tersambar pukulan jubah lawannya tadi. Hebat memang iblis tua itu, sekali gebrakan saja Yok Ong Lo Banteng sudah terluka hebat. Akan tetapi karena ia sendiri sebagai raja obat, ia tidak menjadi khawatir. Tangannya merogoh saku dan menelan sebuah pil pencegah keluarnya darah. Ia mendorong tubuh Siao Yang berkata lemah, Siao Yang turunlah kaul. Mendengar suara ayahnya yang tak dapat dibantah lagi, dengan air matu bercucuran Siao Yang melompat turun dan memandang ke arah panggung itu dengan dada berdebar dan tegang. Hahaha, itulah bakti seorang anak kepada ayahnya. Akan tetapi sayang, ayahnya cuma gede mulut doang dan kepandainya tidak seberapa. Tetian Lomo jangan banyak cakap lihat pedang tiga orang saem em hauswat cueng bergebrak maju berbareng. Pedang dan tongkat, dan sepasang pedang pendek berker depan menyambar tubuh Tetian Lomo dengan gerakan dasyat. Dan mematikan. Nampak tiga bayangan berkelebat dengan amat cepatnya. Akan tetapi hanya beberapa menit saja terdengar teriakan jeritan ngeri ketika tiga buah sosok manusia terlempar keluar panggung dan dalam keadaan sudah tak bernapas lagi. Gegerlah para penonton. Tiga tubuh manusia itu adalah tiga orang yang telah mendapat julukan sebagai tiga harimau mustika salju. Dalam segerakan tadi sudah tak bernyawa. Hebat. Melihat kejadian ini, gegerlah para tamu. Tokoh-tokoh Kang Ou berdiri saking tegangnya. Masing-masing sudah mencabut senjata siap untuk mengurung iblis tua langit bumi yang kejam dia asadis. Para tamu yang tidak mempunyai kepandayan, ngacir takut terkena sambaran senjata yang tak berbermata itu. Malah ada yang membesarkan nyalinya cuma menonton saja dari jarak yang cukup jauh. Sebentar saja panggung yang terletak di tengah-tengah halaman kebun bunga itu sudah terkurung oleh orang-orang gagah yang bersimpati kepada tuan rumah. Mereka bersiap-siap mengeroyo iblis tua itu. Cui Sian Kong Sin Kek Si Dewa Arak sudah melompat ke panggung di Barengi dengan gerakan Hak San Tai Hiapong Kue yang mencelat pula naik ke atas panggung. Seorang pemuda Cebal Go Sintong juga sudah mencelat dan berada di atas panggung. Siaw yang sudah tak sabar melihat pemandangan ini. Kalau saja ia tidak takut dengan pesan ayahnya, ia sudah melompat pula ke panggung. Akan tetapi ia hanya berdiri dengan tegang di bawah panggung menatap tajam dan bersiap-siap pula. Di bawah panggung itu dikelilingi oleh seratus lebih tokoh-tokoh kengow yang sewaktu-waktu akan mencelat ke atas dan menerjang iblis dari selatan ini. Keadaan di atas panggung itu menjadi tegang dan mendebarkan hati. Tetian Lomo memainkan cambuknya melecut-lecut di udara sambil menyapu orang-orang yang di bawah itu dengan pandangannya yang berapi. Ini katanya, hayo mana kawanan tikus-tikus yang hendak menangkap lalat hijau, mana? Hayo naik ke atas panggung untuk terima kematian. Tetian Lomo, sebetulnya keluarga kami denganmu tidak ada permusuhan dan ganjelan hati. Akan tetapi karena kau sudah berlaku tidak memandang matu dengan keluarga lho dan telah menjatuhkan tangan maut kepada ketiga orang pembantuku, maka hari ini aku orang silo akan mengadu jiwa dengan dirimu. Haa, haa itu baru ucapan orang gagah. Hei, manusia silo, kau bilang tidak ada permusuhan apa-apa denganku, tetapi kenapa kau lancang mencampuri urusanku dengan pemuda cebol murid kuasin sehetemannya bajak laut Jepang si Hiroshima itu? Pemuda itu adalah murid teman baikku karenanya tak boleh kau berbuat sekehendakmu sendiri. Siapapun orangnya aku akan mencegahnya kata Yok Ong Lo Banteng sambil menekan dadanya yang sakit. Kalau begitu kau mencari mampus sendiri orang silo kalau kau bosan hidup dan kepingin mampus, biarlah tanganku yang akan mengirim ke neraka berkata demikian pecut itu menyambar dan menerjang si raja obat silo. Biarpun Lo Banteng sudah terluka akan tetapi ia masih gesit mengelak dan balas menerjang dengan tusukan pedang yang tak kalah hebatnya. Wert suara cambuk bergetar dan menyapu kaki Lo Banteng. Dengan cepat orang silo ini mencelat ke atas dan membalas dengan tusukan pedang tiga kali sehingga menimbulkan suara mendenting keras waktu pedangnya beradu dengan cambuk lawan yang menangkis dengan amat kuatnya. Yaat, ejit raja obat meloncat ke atas dan dengan gerakan memutar ia menendang punggung lawan yang terbuka itu. Akan tetapi, begitu terdengar word ujung jubah Tetian Lomo sudah menangkis dan saking kuatnya hawa pukulan datuk hitam dari selatan ini membuat si raja cedbat Lo Banteng terhuyung-huyung ke belakang tiga tindak, terasa luka di dadanya semakin nyeri dan sakit. Namun ia tidak gentar dan cepat ia menubruk lagi kakeknya yang terkenal dengan sebutan Sin Kiam Yok Ong, si raja obat pedang sakti, yang pada puluhan tahun pernah menggemparkan dunia Kang Owo oleh sebab kelihayan ilmu pedangnya. Selihai-lihai ilmu keturunan Yok Ong ini menghadapi si iblis dari selatan, Yok Ong Lo Banteng menjadi kewalahan sekali. Beberapa kali ia menjadi terhuyung-huyung tertampar sambaran ujung jubah yang dasyat itu. Pecut atau cambuk di tangan Tetian Lomo menggeletar-geletar amat kuat dan melingkar-lingkar laksana ular hidup yang ganas mencari mangsa. Kadang-kadang cambuk itu merupakan lingkaran kecil yang berusaha hendak membelit pedang, akan tetapi juga kadang-kadang dari gulungan sinar cambuk menyambar kilatan-kilatan sinar hitam merupakan totokan maut yang sukar untuk dihindarkan lawan ketika kilatan hitam itu meluncur lurus menusuk iga Yok Ong Lo Banteng, dengan menggelap ke kiri si raja obat menyabetkan pedang menangkis dengan amat kuatnya. Krak patahlah pedang di tangan Yok Ong Lo Banteng. Belum lagi hilang rasa kagetnya tau-tau cambuk itu menyambar cepat dan membelit tangan si raja obat. Terdengar seruan-seruan tegang ketika tubuh Yok Ong Lo Banteng melayang turun dan terbanting dengan amat kerasnya. Si Ouyang memburu ayahnya dan menjerit. Yah, ii. Si Ouyang, aku tidak apa-apa. Tak usah khawatir, aduh. Yok Ong Lo Banteng mengeluh perlahan merasakan dadanya semakin nyeri. Ia mendekap dadanya dan memandang ke atas panggung. Si Ouyang membantu membangunkan ayahnya dan memapah mendekati panggung. Long Hyong, kau sudah terluka, harap jangan naik ke panggung, berbahaya sekali, yang berkata begitu adalah pemuda tinggi kurus Ho Siang. Orang muda itu memegang sulinya. Dan sekali berkelebat, ia sudah mencelat ke atas panggung. Menudingkan sulinya, memaki. Tetian Lomo ganas dan keji. Terpaksa aku turun tangan. Tetian Lomo membalikan tubuhnya dan begitu melihat pemuda tinggi kurus yang kelihatannya lemah dan ketololan ia tertawa terbahak-bahak, mengejek. Ha ha ha, bocah gila, apa kau bosan hidup? Tetian Lomo engkau sama saja dengan gurumu, tua kala itu, sama-sama jahat dan berhati iblis. Sayang sekali pada dua tahun yang lalu itu, guruku pernah mengampuni jiwa anjingmu. Menyesal semakin diberi hati semakin jahat engkau. Boleh jadi guruku telah berlaku murah hati kepadamu. Tapi aku tidak. Bocah gila anak sedeng. Kau siapa, dan siapa gurumu? Tetian Lomo bertanya dengan pandangan matanya menyelidik orang muda tinggi kurus yang memegang suling. Melihat pemuda ini demikian tenang dan tidak gentar terhadapnya, ia semakin berhati-hati. Apalagi melihat suling hitam di tangan pemuda itu mengingat ia kepada seorang di India beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi ia tidak gentar menghadapi pemuda bersuling hitam itu. Mengapa ia mesti gentar? Nama Tetian Lomo sudah hamat terkenal dan banyak disegani lawan sebagai iblis ganas yang pernah meraja lelah di selatan. Kau bertanya siapa aku? Hektometer, mungkin kau lupa dengan guru kunakar Yafia dari India yang telah memberi ampun kepadamu oleh karena memandang matu dengan gurumu si doa kala di Anapurna. Akan tetapi sekarang berhadapan dengan ku tak ada ampun lagi bagimu. Oh, kalau begitu kau murid si pendeta nakar Yafia. Hem, bocah gila, apa kau kira aku takut kepadamu? Memang aku pernah dikalahkan oleh gurumu dan karena lagi ia orang tua maka aku banyak mengalah terhadapnya. Tetapi, terhadapmu bocah masih hingusan begini. Hahaha hoho, jangan mencari penyakit dan kematian hei, orang muda. Lebih baik kau minggat sebelum naik darahku dan menghajarmu. Hayo pergi. Tetian Lomo, kau jahat dan tersesat jauh sebagai pendeta yang seharusnya mensucikan diri di puncak dan mempelajari kebatinan. Akan tetapi sayang, iblis-iblis rupanya telah membelenggu hidupmu dan sebentar lagi kau akan ku kirim ke neraka bersama dengan tabiatmu yang jelek. Keduanya sudah saling menghampiri, keadaan menjadi tegang. Yuk Ong Lo Banteng, Si Ouyang, Hak San Tai Hiapong Kui Ye, Si Dewa Arak Cui Sian Kong Sin Kek dan tokoh-tokoh lainnya yang di bawah panggung merasa betapa jantung mereka berdebar tegang. Tadi mereka terkejut mendengar pemuda tinggi kurus yang bernama Osyang itu pemuda yang memegang suling hitam ternyata adalah murid dari Nakayarvia dari India. Tentu saja meskipun mereka belum pernah bertemu dengan pendeta dari India itu, akan tetapi nama Nakayarvia sudah terkenal sampai jauh ke daratan Tiongkok dan sebagai pendeta yang amat sakti. Akan tetapi diam-diam mereka bersangsi dapatkah pemuda itu melawan Tetian Lomo yang lihai dan terkenal dengan kekejamannya. Hanya pemuda tampan baju biru itu yang menaruh kepercayaan akan kesaktian pemuda bersuling yang kelihatannya masih tenang-tenang saja memandang ke arah lawannya dengan tatapan tajam. Bocah gila! Kau mencari mampus! Kau terimalah ini bersamaan dengan kata-katanya cambuk di tangan Tetian Lomo menerjang maju merupakan ular hidup bergerak dengan amat cepatnya menyambar pergelangan tangan Ho Syang. Pemuda ini kaget sekali melihat kecepatan ujung cambuk yang tahu-tahu sudah membelit pergelangan tangannya. Cepat-cepat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk merenggut lepas tangannya yang terbelit cambuk, namun sia-sia belaka, karena saat itu ia telah dibetot oleh tenaga luar biasa melalui cambuk. Betapapun ia mempertahankan diri dengan mengerahkan tenaga pada sepasang kakinya, Ho Syang tidak mampu mempertahankan dirinya dan ia terhuyung. Tiba-tiba cambuk terlepas dari tangannya dan hampir saja Ho Syang terguling roboh kalau saja ia tidak cepat melompat ke samping mematahkan tenaga dorongan tadi. Bagus teran pat rasa Ho Syang berseru memuji. Tiga kali tangan kanannya bergerak, seruling hitam di tangannya bergerak ke atas dan amat cepat sekali gerakan itu, sehingga orang-orang di bawah panggung hanya melihat tiga buah gulungan sinar hitam menyerbu ketiga bagian jalan darah di tubuh Tetian Lomo. Bagi pandangan mati yang tajam, suling Ho Syang itu bergerak merupakan huruf yang berbunyi Tian, langit, dan hebat akibatnya. Gulung sinar hitam yang berbentuk Tian itu melingkar membentur cambuk hitam Tetian Lomo dan entah bagaimana caranya, tahu-tahu Tetian Lomo mencelat mundur dan mengeluarkan keringat dingin. Hampir jalan darah Tai Iehiat di tubuhnya tersentuh sinar hitam memancar dari suling itu kalau tidak cepat-cepat ia melompat mundur dan mengelak dari sambaran kilatan hitam yang memanjang. Iblis jurus apa itu pikirnya? Bocah setan. Kau bilang murid Naka Yarfia, kenapa kau mainkan jurus itu bertanya Tetian Lomo heran. Hem, iblis laknat Jahanam. Rapanya kau takut mati juga ya? Memang jurus yang ku mainkan tadi bukan warisan dari Guru Naka Yarfia, akan tetapi, hem, tak perlu ku beritahukan kepadamu, mau tahu, jurus-jurus dari Guru Naka Yarfia, nih sambil berkata demikian Hosya yang merendahkan kedua kakinya setengah berjongkok dan tahu-tahu kedua tangannya memukul ke depan. Inilah pelajaran dari Pertapa Naka Yarfia yang bernama menyembah Buddha mematikan raga, begitu tubuhnya yang setengah jongkok dan mengulurkan tangan. Angin dingin menyambar Tetian Lomo, tentu saja iblis langit bumi ini tahu bahwa lawannya tengah mempergunakan pukulan jarak jauh. Oehah karenanya dengan tertawa mengejek ia lalu mengangkat tangan menangkis pukulan yang dikirim dari jarak jauh oleh Hosyang. Des tubuh Hosyang bergetar bertemu pukulan tangkisan dari Tetian Lomo, sebaliknya iblis tua ini pun melompat ke belakang merasa angin pukulan yang amat hebat menerjangnya. Kalau saja ia tidak cepat-cepat melompat tinggi ke belakang tadi, niscaya tubuhnya akan hancur terhantam pukulan jarak jauh Hosyang yang mempenggunakan jurus menyembah Buddha mematikan raga ini. Sebabnya mengapa Hosyang hanya bergetar-getar saja tubuhnya, dan tidak terdorong roboh oleh pukulannya Tetian Lomo yang menangkisnya barusan. Sebabnya, dengan tenaga sinkangnya dia sudah mematikan raga sehingga tubuh itu bagaikan batang pohon yang kuat, tidak roboh di terjang angin badai pukulannya Tetian Lomo. Hei, 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 hebat juga kau bocah, akan tetapi menghadapi diriku hai, hiimu kamu sudah pucat kepingin mampus, lebih baik kau minggat dari sini dan jangan lagi-lagi kau mencampuri urusanku kalau mau selamat. Nah pergilah. Bentak Tetian Lomo sambil melompat maju, cambuknya menyambar, diikuti gerakan jubah yang dikibaskan ke arah leher Hosyang. Serentetan ular hitam menyambar dan agaknya pemuda tinggi kurus itu akan celaka apabila pada saat itu tidak nampak sinar yang menyilaukan berkelebat, dan tahu-tahu segulung angin besar menyambar jubah Tetian Lomo dan melibat cambuk dengan pik panjang. Kiranya yang bergerak tadi adalah pemuda tampan yang sekali bergebrak sudah dapat mematahkan serangan Tetian Lomo. Tampak Tetian Lomo mendelikan matanya memandang pemuda tampan baju biru sambil mementak keras, tahu-tahu hanya sedetik cambuk itu menegang dan entah bagaimana caranya tubuh pemuda tampan baju biru melayang ke atas dan telah terjerat cambuk hitam di lengannya. Terdengar jeritan kaget Hosyang mencelat mengirim serangan suling hitamnya ke arah Tetian Lomo, amat cepat sekali gerakan suling di tangan Hosyang. Sehingga tak keburu bagi Tetian Lomo untuk menghindarkan serangan suling yang amat dasyat itu, maka dia pun mengangkat tangan kirinya memapaki suling yang naenyambar dadanya. Keraat. Das suling patah menjadi beberapa potong. Hosyang terlempar sejauh 3 meter dengan terhuyung-huyung. Kagum sekali hatinya melihat. Kelihayan musuhnya yang dalam bergebrak tadi telah dapat mematahkan sulingnya dan sekaligus mengirim serangan ujung jubah menyambar pundaknya. Tentu saja Hosyang yang memandang jubah lawan membiarkan pundaknya dan menekan serangan sulingnya ke iga lawan, akan tetapi betapa kagetnya dia begitu sulingnya bertemu dengan tenaga yang amat dasyat, dan belum lagi habis herannya, ia sudah terlempar oleh pukulan tangan kiri Tetian Lomo. Hosyang segera mengerahkan iwakangnya, terasa nyeri pada pundak kanannya. Sementara itu, pemuda baju biru yang terlibat cambuk Tetian Lomo bisa melepaskan pergelangan tangannya dari libatan cambuk tersebut, akan tetapi entah bagaimana, tiba-tiba cambuk terlepas pergi dan ia merasa ada sambaran hawa panas lewat di atas kepalanya. Tentu saja ia tak mau kepalanya menjadi korban pukulan dasyat itu, dengan cepat ia membuang diri ke belakang dan pada saat itulah ia menjerit lirih ketika ikat kepalanya terlepas dan nampak seuntai rambut panjang hitam itu menarik perhatian orang-orang yang di bawah panggung. Siaw yang terkejut dan betapa herannya ia ketika mengetahui bahwa pemuda tampan itu adalah seorang wanita, seorang wanita rambut panjang yang demikian cantik dan manis setelah rambutnya terlepas. Pantas pemuda tadi demikian tampan dan gerak-geriknya seperti perempuan. Ho Siang yang terpukul pundaknya oleh Tetian Lomor menoleh ke kiri. Dilihatnya pemuda baju biru itu tersenyum kepadanya kemaluan sambil katanya, aku tak apa-apa. Ser, terasa dada Ho Siang berdesir melihat pemuda tampan itu tersenyum. Dan waktu bibir itu berkata, aku tidak apa-apa nol alangkah merdunya suara pemuda tampan itu, eh, gadis itu. Akan tetapi ia terpaksa meringis menahan nyerilah memandang ke bawah dan suling hitam yang hancur berantakan itu, tak dapat lagi dipergunakan sebagai senjata. Hahaha, sungguh memalukan. Sungguh menyebalkan mengapa hanya bocah-bocah ini yang berani menghadapiku, mana tuan rumah yang kesohor sebagai raja obat dan para lociampu yang katanya mendapat kehormatan sebagai orang tua gagah, Sungguh memalukan bersembunyi di belakang dua orang muda yang masih hijau dan nggak becus apa-apa. Tetian Lomor mengejek.